Intro Hey guys, welcome back to my channel Jadi udah lama banget aku gak ngelakuin Q&A And I wanna do it now, karena udah lama And yeah, I just wanna talk with you guys Okay, first What's the best thing a man can do to make your heart melt? Melt Actually A man that is very responsible Sama sekitar dan dirinya dia And his family Yeah And If he is a very caring person dan bisa respect orang Orang gak tau Respect orang Yes Itu yang bisa bikin melt You don't have to be perfect Just respect us That's it When do you feel pressured? I felt pressured a lot If I can be honest Kayak apalagi kalo aku punya karier I have a job I have school Do you know like the feeling of growing up and you're scared? No, it's not that you are scared Karena banyak perubahan Tapi ada perubahan itu gak apa-apa Kayak aku cuma ngebayangin kalo misalkan Gimana kehidupan aku nanti bisa Aku udah menjadi seorang adult Terus aku punya banyak banget tanggung jawab Semakin banyak Kayak untuk diri aku sendiri Terus kuliah Kerjaan Dan Bisa gak sih aku stable Di posisi yang sama Tekannya pasti ada Karena ketakutan itu Tapi Aku percaya kalo aku bisa Melewati itu semua Yes What's your MBTI? My MBTI Itu ENFJ If I'm not mistaken I have a picture of it Waktu itu aku ambil testnya Dan Sehingga tako aku dapet ENFJ Tadaa Protagonist ENFJ Ill feel sama cowok kayak gimana? Aku tuh ill feel sama cowok Kalo misalkan Cowoknya itu tuh Yang kayak Terlalu Emosian Terus Gak bisa pikir panjang Dia bubbly Itu gak apa-apa banget Dia Hebos Gak apa-apa banget Tapi kalo misalkan Takarannya kayak Too much And cannot match my energy Gak ill feel sih Cuma gak cocok Cuma yang bikin aku ill feel Di saat Orang itu Emosi terus baru mikir Terus Gak bisa respect Usaha orang Terus Gak bisa Apa ya Menyepelekan hal-hal kecil Aku ill feel sama cowok Kalo kayak gitu Kayak gitu sih Dan gak bisa respect keluarga aku Kaya Get out Apa hal yang selalu Ngebuat kamu seneng? My family Most of the time My baby sister Nakeya And then Myself You guys And People that I look up to Which is Bangtan Boys Yes BTS Yeah I hope I can meet them one day And you know I'm a big fan I look up to them so much And I think BTS tuh salah satu kajaiban dunia sih Karena aku jujur banget nih ya Dari segi Growing up Segi karir Aku belajar banyak banget dari BTS Karena gimana pun I'm so proud that Even mereka Pastinya mereka Ngelewati banyak sekali perubahan Dari segala segi Dan aku seneng gimana mereka udah sukses Dan masih mengutamakan keluarga mereka Mental mereka Walaupun pastinya ada breakdown sometimes They kinda feel sad and upset Trust me it might happen to them But I'm so proud that They always try their best And claiming Diri mereka sendiri Dengan You know Doing things yang Ngebalance antara dia Army And Career and future So Yeah Love Oh my god kak boleh tolong ambilin gak kak? Kalian harus liat Sekalian kita ada Promotion Jadi karena Della Tadi tuh dia ngasih aku Tiba-tiba ini nih Taraaa gitu kan Terus aku kaget kayak Haa Syuki Cimi Oke Terus aku buka Aku buka Dan kalian harus liat apa dalemnya Tunggu sekalian unboxing ya Karena kan udah tadi aku ditanyain terus soal ini Dan tadi dia nanya ya kak Aku kayak Biasanya di BTS siapa Sementara dia ngasih aku ini Oke weh Aku dikasih Aku dikasih fotocard banyak banget tuh liat Kocak banget gak sih Tuh Aku dikasih Kasihin Karena Aku ngeliat kan Adela tuh suka banget nge-upin Fotocardnya BTS kan Terus yaudah Ya aku dikasih ini banyak banget Terus aku dikasih stiker Terus aku dikasih Keychain Dan keychainnya tuh JK Pas Butter Terus juga Ini Apa BT21 Dan I love it Oh sama ini Ini kan adalah gambar sendiri Dan dijadiin stiker Jadi buat temen-temen Yang mau Pesen Kayak fotocard Atau stickers Dari BTS And Handmade Go follow Van No Chu Dan No Chu Yeah 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 Cara Love Myself Versi Naura Sebenernya aku masih belajar juga Cara self love Dan Cara aku self love kan Mungkin orang akan fokus sama actionnya apa Tapi menurut aku First step Claiming ourself Claiming our own energy Terima diri kita apa adanya Dan Dan Sadar Dengan Apa aja kekurangan kita Dan kelebihan kita Jadi Kita tahu takaran yang terbaik Untuk diri kita ke depannya Dan lingkungan kita And Once Kita Udah tahu Itu akan jauh lebih mudah Untuk self love Karena kita udah tahu diri kita Dan kita kenal banget sama diri kita Pokoknya kenal sama diri kita sendiri tuh Menurut aku itu langkah pertama Yang harus dilakukan Untuk Bisa melakukan self love Oke Next My god this is so cute What's your type Tipe cowok aku tuh Yang pastinya Bisa Apa ya Manage waktu dengan baik Antara Keluarga Dan teman-teman Punya effort yang besar Untuk masa depan dia sendiri dulu Gak harus buat Masa depannya dia bersama Aku atau siapapun Tapi untuk diri dia dulu Karena disitu aku bisa percaya Oh ini orang ini Punya daya juang yang sangat tinggi Terus Tidak menyepelekan hal-hal kecil Balik lagi Terus Mau terus usaha Mau Sama aku dalam situasi apapun Dan Mau Accept perubahan yang bakal ada Kalau misalkan nanti kita menjadi satu kesatuan Anjay Tapi Ya Itu tipe aku sih Dan mementingkan keluarga Cowok-cowok yang jujur Udah Itu aja Cowok-cowok yang jujur Karena aku gak butuh Seseorang yang sempurna Beneran Aku gak butuh seseorang yang sempurna Selama dia bisa jujur Dan dia bisa kasih aku kepercayaan Kayak gitu sih What you do for your little sis nakeya Buat dia jadi enak baik Oh that's a very cute question I never thought of this question before You know what Karena aku punya Aku gak tau ya yang nonton punya Adek yang jarak umurnya jauh Karena aku sama adek aku yang paling kecil Kita jarak umurnya 16 tahun I can say One of the reasons Aku belajar sabar itu Dari anak kecil Jadi dengan adain Nakea Dan aku juga bertumbuh Aku belajar gimana caranya Aku bisa mengatur banyak hal Dengan cara yang santai Tanpa tergesa-gesa Dan sabar Dan Aku tuh Pastinya Akan selalu ada buat Nakea Sampai Aku aja Mau gak mau Har Aku Bukan mau gak mau sih Tapi kayak Sebaik aku punya kesempatan untuk Kuliah nanti di luar negeri Cuman karena Aku mikirin Aku sekarang Punya adek Nakea Terus Adek aku juga masih sekolah Dan aku juga mau sambil kerja Aku cuma takut Kayak Nakea tuh gak bisa Apa ya Kalau misalkan kakak-kakaknya Udah pada kuliah di luar negeri Karena adek aku punya Goals untuk kuliah di luar negeri Aku rasa At least harus ada satu kakaknya yang kuliah di dalam negeri Which is aku Dan aku akan ngejagain dia Dan aku juga mau sambil kerja Jadi Aku akan tuntun dia Sampai kapanpun Dan Aku cuma Yang kayak Gak tau ya Kayak aku kan ngerasa banyak perubahan di hidup aku Dan aku gak apa-apa Aku di You know I experience lots of changes Itu I'm okay Although Deep down I'm not okay Tapi Aku cuma takut Kalau one day Nakea Dia akan ngerasain hal-hal itu juga Walaupun aku tau pasti dia akan ngerasain itu Tapi Gimanapun I will try my best to be with her forever Dan itu berlaku untuk Bevan dan Yona juga Gimana rasanya jadi Naura Aku dari dulu Selalu dapet kayak Banyak banget komentar-komentar orang yang Oh my god I really wanna be Naura Naura tuh gini-gini-gini Naura gini-gini-gini Okay First of all I really appreciate that And Aku sangat bersyukur Kayak temen-temen semua Bisa melihat itu dari aku Dan Aku juga seneng kalo aku bisa Menjadi pengaruh baik untuk banyak orang Mungkin untuk semua orang Tapi untuk banyak orang Insya Allah Dan Sebenernya rasanya jadi Naura It's not that easy Dan Awalnya tuh aku mikir kayak Why do I have to experience all Of this thing that happened to me Even If I was still in a young age Karena aku kan berkara dari Aku umurnya 8 tahun Jadi Aku mengalami banyak banget hal-hal yang harusnya Enggak aku alami Di umur segitu Dan itu menjadi Pressure Dan sesuatu yang aku pendam Awalnya Tapi Sebegitu aku tumbuh besar I grew up And I have a very caring And loving parents Parents and family Sibling juga Walaupun aku sering banget Berantem sama Ade-ade aku Tapi Somehow Mereka sangat concern Dengan How am I doing Aku tuh ngerasa awalnya kayak Oh becoming Naura Is very tiring And In a very young age I experience lots of things Tapi Aku sadar gitu loh Kayak Mungkin emang cara orang tuh Beda-beda ya Pas masih kecil kayak Maksudnya Bebennya sama-sama berat Tapi beda gitu Dan aku ngerasa kalo Orang itu yang namanya hidup juga It's like a roller coaster Up and down Terus berat Terus nanti kayak Nggak ada apa-apa You're happy You're okay Tapi you know It's called life And Aku somehow Pernah kayak kepikiran Kayak bener-bener semalam Aku kepikiran Kayak Semua manusia yang ada di bumi Itu The chosen ones Untuk ada hidup di bumi Karena gimana pun Sebenernya yang ada di dalam dunia ini Dan di kehidupan kita itu Kan challenge Jadi kalo kita bisa bertahan disini Dan kita dipilih Untuk hidup di bumi ini Aku rasa Kita chosen ones So You know We're a fighter Dan harus terus semangat Tadaa Itu sih Tapi I'm so grateful With what I have And what I experience And Yeah So I love being myself What makes you passionate about life? Oke Jadi Aku juga Bener-bener passionate Dan sabar Dan tenang banget Sama Kehidupan aku Atau jalan cerita hidup aku Itu baru-baru ini Kalo aku boleh bilang Kayak dari Tahun lalu akhir-akhir Karena Di tahun 2019 Sampai 2020 I was a very very Unpassionate person I feel like I wanna give up And everything Yang kayak pernah cerita Itu titik terendah Dan lain-lain Aku ngerasa I just wanna like Everything Untuk Over And even my parents Asked me Kamu masih mau gak jadi seseorang Yang dikenal banyak orang Kalo gak ya gak apa-apa Tapi somehow I still wanna do it Cause I haven't reached my dream Yet Well I have a lot of dream Yang udah di achieve Tapi I still have one dream Yang masih aku tuju Dan Lately aku Baru Look back To what happened I'm so grateful Dan Ya tadi itulah Faktor keluarga Faktor orang-orang yang sayang sama aku Dan aku lagi sering banget Ngebacain Apa ya Kayak quotes-quotes Atau video-video Meditasi Manifesting Words of affirmation Terus Energy Angel number And stuff Dan Ya Dan berdoa sih Kayak aku Aku sekarang Alhamdulillah banget Aku jauh lebih Lebih sering salah Daripada aku dulu-dulu Kayak Dulu masih suka ketinggalan Dan lain-lain Dan sekarang aku bener-bener Kalo lagi gak tenang sedikit Aku langsung berdoa Terus Malem aku tuh sering banget nangis Sambil berdoa Kalo aku lagi ngerasa Kenapa-kenapa I feel like I'm not okay Dan Aku percaya banget sama Ya waktu yang tepat Terus selama kita usaha Insya Allah Semua yang kita inginkan Akan tercapai Tapi emang tunggu waktu yang tepat Terus Aku juga ngerasa hidup tuh udah skenario Jadi tinggal kita jalanin Dan kita usaha Dan baik-baik aja Dan aku rasa I'm gonna get Something Very Beautiful Sooner or later That's it So That's all for today's video Thank you so much for watching this Q&A Komen sa kan kanala pertanyaan lagi Comment down below I hope you guys like this video Stay healthy Stay passionate Bye guys Bye guys Terima kasih.